Apakah sudah terlihat ya? Yes. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan Sabodam yang kemarin saya lakukan saat mengerjakan TA. Judul TA-nya sendiri adalah Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Sabodam Tipe Terbuka Kali Tringsing TRRD Sewukan pada proyek SID Sabodam Kap Magelang. Menurut bisa di-slideshow? Bisa Pak. Tadi sudah sempat slideshow tapi itu enggak muncul. Sebenarnya di sini. Apakah saya coba close dulu aja ya Pak? Nah, coba di-close dulu aja. Oh, oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini pada dasarnya, Sabodam merupakan salah satu bangunan pengendali sedimen. Sabodam memiliki fungsi untuk mengurangi kecepatan laju sedimen serta untuk mengendalikan sebagian sedimen, mengendapkan sebagian sedimen yang dibawa oleh aliran debris. Sabodam memiliki beberapa bagian, yaitu bagian utamanya yaitu main dam. Sabodam untuk yang berfungsi sebagai bangunan utama penahan laju sedimen, kemudian apron untuk melindungi bangunan utama agar tidak terjadi gerusan agar tidak terjadi gerusan oleh aliran debris tersebut. Kemudian tembok tepi untuk melindungi tebing-tebing di kanan-kiri sabodam agar tidak terjadi longsor. Jenis-jenis sabodam ada dua jenis sabodam, yaitu sabodam tipe terbuka dan sabodam tipe tertutup. Sabodam tipe terbuka biasanya lebih sering digunakan di daerah merapi sini karena diameter material yang lewat itu lebih dari 1 meter. Kemudian kalau sabodam tipe tertutup itu lebih sederhana dalam perencanaannya. Untuk sabodam tipe terbuka ada sabodam celah, sabodam tipe lubang, sabodam tipe kisi, sabodam tipe jari. Untuk perencanaan kali ini, kita menggunakan sabodam tipe lubang seperti pada di gambar di sebelah sini. Kemudian untuk sabodam tipe tertutup hanya ada satu jenis, yaitu sabodam tipe tertutup. Untuk landasan teori dalam perencanaan ini adalah analisis hidrologi, analisis sedimen, perencanaan sabodam, dan analisis stabilitas. Analisis hidrologi dilakukan dengan analisis data hujan yang hilang apabila data hujan yang didapat ada data hujan yang hilang. Kemudian distribusi curah hujan wilayah, perhitungan curah hujan rencana, analisis distribusi frekuensi, uji kecocokan distribusi hujan, analisis curah hujan efektif, dan perhitungan hidrograf debit banjir rencana. Setelah didapatkan debit banjir rencana, akan dilanjutkan dengan analisis sedimen, yaitu analisis koefisien sedimen, analisis debit banjir dengan sedimen, serta perhitungan kecepatan aliran debis. Setelah diketahui debit banjir dengan sedimen, maka dapat direncanakan bangunan sabodam yang meliputi perencanaan main dam, sabodam dan apron, kemudian tembok tepi dan lubang alir. Setelah dimensi dan sabodam ini sudah didapat semua, maka akan dilakukan analisis stabilitas, yaitu analisis stabilitas terhadap main dam, analisis stabilitas terhadap apron, analisis stabilitas terhadap tembok tepi. Untuk lokasinya sendiri, ini gambaran lokasinya ada di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kenapa dipilih sungai ini? Karena rasio pengendalian sedimennya masih tergolong kecil, yaitu masih 13%, padahal sungai tersebut berhulukan di Gunung Merapi. Untuk pada penelitian atau pedoman pendukung dalam perencanaan ini, saya menggunakan beberapa buku, yaitu buku Karangan Joko Cahyono 2000 yang berjudul Pengantar Teknologi Sabo, kemudian ada beberapa jurnal, dan yang utamanya yaitu modul dari PUPR serta SNI Desain Bangunan Sedimen tahun 2015. Untuk metodologinya sendiri adalah dimulai kemudian survive dalam literatur pengumpulan data, data yang dicari oleh data topografi, geometri, geologi, dan data tanah, kemudian data hidrologi, dan data sedimen. Untuk data topografi, geometri, geologi, dan tanah, kemudian dilakukan analisis topografi, geometri, analisis geologi, teknik. Kemudian untuk analisis geologi, kita akan dilanjutkan dengan analisis debit banjir rencana, kemudian data sedimen, dianalisis ketahui debit banjir sedimen, kemudian setelah diketahui debit banjir sedimen, dan diketahui topografi dan sejenisnya, dapat direncanakan desain sabodam. Kemudian dicek stabilitas, apabila stabilitas tidak memenuhi, akan direncanakan kembali, dan setelah di, apabila stabilitas oke, akan dilakukan gambar, kemudian selesai. Sumber datanya sendiri, alat yang digunakan, kamera ponsel, argis, untuk delineasi das, sama poligotensin, terus autocad buat kabar, terus data yang digunakan, data curah hujan, topografi, geologi, dan data pemanfaatan lahan pada das tersebut. Tahapan pertama yaitu analisis hidrologi. Ini merupakan peta stasiun hujan, serta data hujan yang dimiliki, ada dilihat ada beberapa data hujan yang masih kosong, sehingga perlu dicari data hujan hilang menggunakan metode resiprokal. Metode ini memperhitungkan jarak antar tiap stasiun hujan di sini. Saya menggunakan beberapa stasiun hujan untuk meninjau data hujan yang hilang pada stasiun sawangan pada tahun 2019. Nah, dari data-data ini kita didapatkan luas, ini sudah dikuadrat, kemudian ini data hujan, dan didapatkan data hujan yang hilang pada tahun 2019 sebesar 176,66 mm. Setelah didapatkan data hujan yang hilang, yaitu melakukan analisis metode poligotensin menggunakan ARGIS, kemudian didapatkan luas daerahnya yang dipengaruhi oleh stasiun hujan berapa persen, kemudian didapatkan hujan rata-rata tahunan seperti pada di layar. Seperti sebenarnya prosesnya hampir sama kayak tugas kita yang kemarin itu. Kemudian setelah didapatkan hujan rata-rata tahunan, kemudian dilakukan perhitungan curah hujan rencana menggunakan dua parameter, yaitu parameter statistik dan parameter logaritma, di mana yang memenuhi merupakan parameter distribusi log-person type 3. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis distribusi frekuensi, menggunakan log-person type 3 karena yang memenuhi tadi log-person type 3. Kenapa di sini ada gamble? Karena untuk kalibrasi dengan data yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian setelah itu, uji kecocokan distribusi. Di sini uji kecocokan distribusi menggunakan log C-square dan uji semirnov ini memenuhi semua. Maka dapat dilanjutkan analisis curah hujan efektif, yaitu dengan cara mencari koefisien limpasan dengan seperti ini. Ini merupakan peta di sini merupakan tata gunalahan yang ada di dust tracing. Kemudian didapatkan koefisien limpasan dan dilanjutkan dapat mencari hujan-jaman-jaman atau nisbah. Kemudian didapatkan debit banjir rencana. Nanti debit banjir rencana yang digunakan adalah kalah ulang 100 tahun. Setelah debit banjir diketahui, selanjutnya dilakukan dengan analisis sedimen. Analisis sedimen memperhitungkan berat jenis sedimen, berat jenis aliran debris, sudut geser dalam endapan, dan kemiringan sungai. Kemiringan dasar sungai. Nah, apabila koefisien sedimen ini kan dihasilkan di sini 0,092. Apabila koefisien sedimennya kurang dari 3, maka tetap diambil 0,3. Apabila kurang dari 0,3, maka diambil 0,3. Sehingga pada perencanaan debit banjir rencana ini, koefisien sedimen yang digunakan tetap 2. Dan dihasilkan koefisien kandungan sedimennya 2 untuk mencari debit banjir. Rencana yaitu koefisien kandungan sedimen dikali dengan debit banjir. Maka didapatkan debit banjir aliran dengan sedimen sebesar 164,93 meter kubik per detik. Setelah didapatkan debit banjir menggunakan sedimen, kita melakukan analisis sabodam. Yang pertama yaitu analisis main dam terlebih dahulu, yaitu lebar pelimpah dasar atau sleepway main dam. Terus tinggi limpasan pada sleepway. Rumus-rumusnya dapat dilihat seperti ini. Ini semua rumusnya sudah ada di SNI dan ada di buku tadi yang saya sebutkan. Modul juga ada. Terus tinggi jagaan. Kemudian, sehabis tinggi jagaan, dilakukan kontrol tinggi pelimpah terhadap debit puncak aliran debris. Kemudian, tebal mercu pelimpah. Tebal mercu pelimpah ini kita tidak menggunakan hitungan, hanya melihat apakah sedimen-sedimen, berapakah ukuran sedimen atau jenis-jenis sedimen yang ada di sungai tersebut. Kemudian, dilakukan analisis kedalaman fondasi main dam. Kemudian, kemiringan hilir main dam. Kemiringan hilir ini harus lebih kecil dari kemiringan hulu. Karena kalau kemiringan hilirnya gede, nanti pas aliran debrisnya yang lewat itu kan ada batu-batuan. Nanti kalau kemiringan hilirnya gede, batu-batuan itu akan menghantam tubuh main dam, sehingga gampang robo. Begitu. Terus, kemiringan hulu. Kemudian, tinggi sayap data-data sebagai berikut. Ini merupakan yang digambar ini merupakan sayap sabodam. Terus, yang ini merupakan sayap sabodam. Terus, yang ini merupakan lubang alir. Ini tubuh main damnya seperti ini. Di sini merupakan tembok tepinya. Tapi tembok tepi ada di hitungan setelahnya. Ini merupakan tinggi jagaan itu di sekitaran sini. Kalau yang ini merupakan main dam. Yang besar ini main dam. Ini apron. Kemudian ini sabodam. Seperti itu. Kemudian perhitungan dilanjutkan dengan perhitungan dimensi sabodam dan apron. Pertama, yaitu kita menentukan tinggi sabodam terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan tebal merju pelimpah subodam. Dilanjutkan perhitungan lantai apron, tebal apron, fondasi sabodam, dan kemiringan bagian sabodam. Kemiringan bagian sabodam ini biasanya disamakan dengan kemiringan bagian main dam. Dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Tinggi sabodam, 7 meter, tebal merju pelimpah, sabodam, 3 meter, panjang lantai lindung, 18 meter, tebal apron, 2 meter, tebal tembok tepi dan lubang alirnya, tinggi tembok tepinya 8 meter. menentukan dimensi lubangnya. Ini kita mau dimensi berapa. Kemudian diketahui terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 9.517,204 m3 Sarannya ini Sebenarnya kalau Saran perencanaan Sabodam Ini kan kita Di bagian Gunung ya Terus kita untuk menanggulangi Debit banjir Sarannya ini adalah Kalau memilih stasiun hujan itu Kalau bisa stasiun hujannya yang berada di hulu Dari das tersebut Karena kan kita untuk menganti Mengantisipasi terjadinya hujan di hulu Tapi yang bagian hilir tidak terjadi Biasanya kan seperti itu Untuk mengantisipasi tersebut Digunakan Lebih baik digunakan Stasiun hujan yang berada di bagian Paling hulu, seperti itu Sekian presentasi yang Saya sampaikan Apakah ada pertanyaan? Mungkin balik di metode tadi ya Alur Alur Apa namanya? Alur pengerjaannya Baik Baik Oke Sebenarnya untuk metodologi Penelitian untuk desain bangunan air Sebenarnya kurang lebih sama Cuma kita bedanya di Gimana cara kita melakukan desain bangunan air tersebut Jadi ini kalau ada sahabat udah benih kan Sudah ada SNA-nya kan Sama halnya ketika kita melakukan analisis Bedungan besar tadi ya Bedungan besar urugan Kemudian bangunan air yang lain Entah itu irigasi Dan semacamnya seperti itu Tapi yang jelas alurnya adalah sama Jadi kita perlu data-data terlebih dahulu Data topografi, geometri, geologi tanah Sama etiologi Kalau misalnya perlu data sedimen Berarti kita perlu ada data sedimen di situ Dan seterusnya sampai kita nanti dapat Data awal untuk desain bangunan air Seperti data debit Pakai Ini tadi di penelitian ini Kita pakai metode Nakayasu Abis itu kita bisa Masuk ke step selanjutnya terkait Desain SABODAM Dengan SNA dan dengan Step-step yang sudah prosedural Yang udah ada SOP-nya biasanya Kayak gitu Nah Kita udah bahas banyak masalah Data hidrologi Pada matahulah ini Dan gimana cara analisisnya Sampai ke beberapa metode Seperti itu Nah setelah ini kita Bahas masalah Data topografi atau data geometri Sebenarnya Cuman ini karena Waktunya udah 14.43 Mungkin kita akan Break nanti ya 30 menit Kalian bisa Gunain buat sholat Atau break sebentar kayak gitu Habis itu kita lanjutin sebentar Buat Simulasi Data topografi Data geometri ini Pakai Metode quick grid Jadi kalau misalnya nanti Ada yang belum install Google Earth Pro Sama quick grid nya Selama break nanti Bisa di install terlebih dahulu Habis itu Mungkin bisa ikut Flow Flow ngalir Apa namanya Gimana cara Bikin Data topografi Data geometri Dari Google Earth Pro Mungkin beberapa Udah ada yang pernah nyoba Kayak gitu kan Cuman Ini salah satu cara yang Apa ya Ada banyak cara sebenarnya Buat Dapetin data topografi BK Memanfaatkan ArcGIS Pakai Key GIS Kayak gitu Cuman menurut saya Dari beberapa Alternatif yang ada Buat Ekstrak metode Data Topografi Atau data geometri Kayak gitu Mungkin ini bisa Jadi salah satu alternatif Yang cepat Kayak gitu ya Untuk mendapatkan Data topografi Nah fungsinya apa Nanti kita akan jelasin Lebih lanjut Nanti setelah Break nanti Kayak gitu Jadi kurang lebih itu Nanti untuk masalah Desain bangunan air Desain bangunan air Yang Bendungan Urugan Sama Sabodem Kurang lebih Flow-nya seperti itu Kalau untuk Bendungan Urugan Mungkin beberapa Mayoritas Sudah Sudah ngerti ya Caranya seperti ini Caranya seperti itu Sudah ada flow-nya Sudah pernah ngerjain juga Sudah